Oh 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 Dunia Kpop tiba-tiba heboh karena berita biaya ikon yang dituduh menggunakan obat-obatan terlarang oleh Dispatch. Dukungan sudah pasti diberikan oleh para fansnya, hingga yang sedang hangat para penggemar mengemulkan suara atau vote agar Hanbin tidak dikeluarkan dari ikon. Tapi bagaimana kisah lengkap dari kasus Hanbin ini? Berikut adalah kronologinya dilansir dari All Kpop. Pada tanggal 12 Juni, Outlet Media Dispatch merilis laporan eksklusif yang mengklaim bahwa pemimpin ikon BA mungkin telah membeli dan menggunakan obat-obatan terlarang sekitar 3 tahun yang lalu. Berdasarkan pesarka Kakao Talk yang baru-baru ini mereka temukan. Dalam laporan eksklusif mereka, Dispatch menuduh bahwa pada tahun 2016, anggota ikon menghadapi kecurigaan untuk membeli dan menggunakan obat terlarang LSD melalui dealer wanita A. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa A ditangkap dan ponselnya ditangkap oleh polisi karena mengambil bagian dalam transaksi narkoba ilegal, Dispatch mengklaim bahwa polisi tidak pernah berusaha memanggil atau menuntut BI. Berikut ini adalah isi dari chatroom Kakao Talk dari bulan April 2016 dilaporkan antara BI dan dealer wanita A. Di negara ini, LSD dianggap yang terbaik obat tingkat pertama. BI, bukan itu jika efeknya kuat. Dealer A, itulah yang saya katakan, efeknya juga kuat. BI, bisakah saya mendapatkan sebanyak yang saya inginkan? Dealer A, benar. BI, haruskah saya membeli seperti tiga, saya agak perlu menghemat uang. Tidak bisakah saya mendapatkan semacam diskon jika membelinya? Wanita A, tidak. Tapi, jika anda mulai melakukan LSD, Marijona akan menjadi lelucon sejak saat itu. Dan, begitulah akhirnya anda mencapai kokain. Maka, anda benar-benar akan berada dalam masalah. BI, haha, jangan khawatir. Aku hanya melakukannya karena aku ingin menjadi jenius. Wanita A, anda akan berakhir seperti tidak disebutkan namanya jika anda mempertaruhkan itu. BI, saya akan melakukan satu obat selama sisa hidup saya. Sejujurnya, aku ingin melakukannya setiap hari. Tetapi, barang-barang itu sangat mahal. Jadi, jika anda melakukan LSD, saya melihat hal-hal seperti grafis dan halusinasi atau semacamnya. Lalu, pesan kakau tok yang kedua. BI, haruskah saya membeli banyak sekaligus? Haruskah saya membeli 10? Wanita A, karena anda kesal dengan membelinya banyak. Anda berulang kali? BI, ya. Itu, dan saya hanya ingin memilikinya terharga 1 juta won atau sekitar 800 USD. Wanita A, 1 juta won memberi anda sekitar 6. Jika anda ingin 10, itu 1 juta 500 won. BI, itu mahal. Tidak ada diskon untuk pembelian grosir? Wanita A menjawab, saya akan bertanya. Lalu, ada pesan kakau tok yang ketiga. Wanita A, hei, jangan pernah membicarakan narkoba dengan orang lain. BI menjawab, aku bertanya padamu karena aku pernah menggunakan narkoba denganmu sebelumnya. Wanita A, kamu teruskan itu, dan aku akan menjadi orang yang mendapat masalah dengan yang sajang mim. Hati-hati. BI menjawab, anda bisa langsung mendapatkannya. Wanita A, tapi serius, tutup mulut. BI menjawab, tapi selama anda tutup mulut, anda tidak akan ketahuan menggunakan narkoba dengan benar. Anda harus menjalani tes tulang belakang untuk ditangkap. Wanita A menjawab, anda pikir mereka tidak melihat melalui kakau. Mereka memeriksa semua obrolan kakau anda. BI, ya saya tahu ini beresiko sekarang, untuk sekarang hapus obrolan ini. A menjawab dengan tertawa. BI, saya seorang pengecut, sehingga anda sebaiknya menghapus obrolan ini. Saya di Makau. Saya akan kembali ke Korea pada hari Sabtu. Saya lebih baik membeli beberapa dari anda. Kemudian, pada Agustus 2016, A ditangkap di sebuah kediaman di Seoul dengan tuduhan melakukan transaksi narkoba ilegal. Polisi menangkap telepon seluler A dalam prosesnya. Dan selama interogasi, A mengakui bahwa ia mengirim 10 buah LSD ke BI di luar asrama Icon. Selain itu, Dispatch melaporkan bahwa pengedar narkoba lain C yang bekerja sama dengan A memberi polisi daftar lengkap pembelinya, termasuk nama BI. Tetapi, segera setelah selama pemeriksaan ketiga, polisi mencatat bahwa A mengambil kembali pernyataan sebelumnya dan berpendapat bahwa dia tidak tahu di mana BI mendapatkan obat-obatan terlarang. Dispatch percaya bahwa di antara pertanyaan A ke-1 dan ke-2, A dihubungi oleh YG Entertainment. A menghadiri interogasi ke-1 dan ke-2 pada 22 Agustus 2016. Kemudian, karena penangkapannya tidak termasuk penahanan, ia dibebaskan sampai seminggu, di mana ia menghadapi pemeriksaan ketiga pada 30 Agustus 2016. Menurut Dispatch, dalam waktu seminggu, YG Entertainment menghubungi A menyewa seorang pengacara untuk mewakili A dalam kasusnya dan meminta agar ia mengambil kembali pernyataan sebelumnya mengenai BI. Sebagai hasil dari pernyataan ketiga A, polisi mengakhiri penyelidikan mereka dalam kasus ini tanpa memanggil BI untuk diinterogasi, kata Dispatch. Setelah berita itu naik ke permukaan, akhirnya YG Entertainment menangkap bicara. YG Entertainment menyangkal tuduhan penggunaan narkoba oleh BI Icon. Dalam sebuah wawancara telepon dengan Dispatch pada tanggal 12, seorang pejabat hiburan YG merilis pernyataan untuk mengatasi tuduhan dan mengatakan, YG secara ketat mengelola artisnya untuk penggunaan narkoba. BI tidak ada hubungannya dengan kasus narkoba tahun 2016. Setiap 2 bulan, YG membeli kit diagnostik ke narkoba dari Amerika Serikat dan melakukan tes narkoba pada semua artis. Semua anggota Icon termasuk BI yang diserahkan ke tes urin sebelum semua kegiatan mereka. Tidak ada anggota yang dinyatakan positif menggunakan narkoba, yang Yun Suk bertanya kepada kami untuk merilis pernyataan ini segera untuk meluruskan segalanya. Namun, tak lama setelah laporan Dispatch menjadi isu panas online, WG Entertainment hanya menanggapi berbagai outlet media lain yang menghubungi agensi untuk sebuah pertanyaan. Kami akan melulis pernyataan setelah memeriksa faktanya. Berita mengenai BI menggunakan narkoba sudah sangat mengejutkan, tapi ada hal yang lebih mengejutkan lagi, yaitu ketika BI mengumumkan kepergiannya dari Icon setelah skandal narkoba ilegal. Pada tanggal 12 Juni, tak lama setelah outlet media Dispatch menuduhnya membeli dan menggunakan obat-obatan terlarang selain menghindari tuduhan polisi, pemimpin Icon BI membawa ke Instagram pribadinya untuk menyampaikan surat permintaan maaf yang panjang. Ini Kim Han Bin Pertama, saya ingin meminta maaf dengan tulus karena menyebabkan masalah kritik publik karena tindakan saya yang sangat tidak bermoral. Memang benar bahwa pada masa ketika saya sangat berjuang dan sensara, saya ingin mengandalkan sesuatu yang seharusnya tidak pernah saya minati. Namun, bahkan kemudian saya takut dan takut akan hal itu, dan tidak dapat mengambil bagian di dalamnya. Meskipun demikian, saya merasa sangat malu dan meminta maaf kepada penggemar dan anggota kelompok saya yang tidak diragukan lagi terluka oleh saya dan paling kecewa pada saya. Dengan rendah hati, saya merundangkan kesalahan saya dan berencana untuk meninggalkan tim. Sekali lagi, saya menundukkan kepala untuk meminta maaf kepada para penggemar dan anggota. Maafkan saya. Segera setelah pengumuman mantan pemimpin icon BI mengungkapkan niatnya untuk meninggalkan grup idola untuk merenungkan kesalahannya, perwakilan dari SBS dan JTBC telah meningkatkan pernyataan resmi tentang konten siaran BI. Seorang perwakilan dari Lost of the Jungle, SBS menyatakan, kami telah memutuskan untuk mengedit penampilan BI dengan hati-hati. Sebelumnya, BI memfilmkan musim baru Lost of the Jungle, Inless Jungle yang diperkirakan akan tayang perdana 15 Juni ini. Seorang perwakilan dari variatif show JTBC yang sedang berlangsung, Grand Buddha Ghost, juga menampilkan BI sebagai anggota tetap, menyampaikan, kami berencana untuk mengeditnya sebanyak mungkin dalam konten yang sudah difilmkan, dan kami juga berencana untuk mengeditnya dari tayangan ulang. Akhirnya, YG Entertainment mengkonfirmasi kontrak BI telah diputus. Tidak lama setelah BI mengumumkan kepergian dari Icon, YG Entertainment mengumumkan, kami memaaf bahwa masalah mengenai artis label Kim Han Bin atau BI telah menyebabkan kekecewaan. Kim Han Bin merasa sangat bertanggung jawab atas dampak dari masalah baru-baru ini, dan ia telah memutuskan untuk menerima pengunduran dirinya dari tim dan pemutusan kontrak. YG menjadi sadar akan tanggung jawab yang kita miliki untuk mengelola artis kita. Kami meminta maaf dengan tulus sekali lagi. Dan saat ini, saham YG Entertainment jatuh lebih jauh setelah BI keluar dari Icon dan label karena skandal narkoba. Setelah Dispatch melaporkan dugaan upaya BI untuk membeli obat-obatan terlarang dan permintaan maafnya pada 12 Juni, YG Entertainment mengafirmasi bahwa ia akan meninggalkan grup dan agensinya. Sejak itu, saham YG Entertainment turun 4,05% menjadi 31.950 won atau 27,3 USD per saham. Label mulai melihat saham mereka jatuh setelah kontroversi yang melibatkan Sunri dan Yung Suk. Total nilai pasal dolar dari saham YG Entertainment juga turun dari 834,7 miliar won atau 705,6 juta USD, Januari lalu menjadi 581,4 miliar won atau 491,5 juta USD setelah berita BI. Itu adalah berita lengkap mengenai BI Icon dilansir dari All Kpop. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi Kpopers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.